Pemirsa masyarakat mengapresiasi proses pengerjaan sasaran fisik berupa pembukaan jalan sepanjang 3,8 km. Keberadaan jalan ini nantinya akan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di wilayah sasaran. Progres pembangunan jalan dalam program TMMD ke-110 Kodim 1206 Putusibao yang diselenggarakan di Desa Hulu Pengkadan Kejamatan Pengkadan Kabupaten Kapuasulu dalam pengerjaan sasaran fisik pembukaan jalan sepanjang 3,8 km sudah mendekati batas target pencapaian di Desa Beringin. Beberapa jembatan kayu telah dibangun di beberapa titik. Masyarakat bergotong royong untuk merapikan jembatan yang telah dibangun di ruas jalan yang baru dan menghubungkan Desa Hulu Pengkadan ke Desa Beringin. Dengan rasa sukacita, masyarakat bergotong royong dengan tim Satgas TMMD sangat terlihat dengan jelas rasa bangga masyarakat setelah terwujudnya pembukaan jalan yang sudah didambakan sejak 40 tahun yang lalu. Dengan semangat gotong royong dan kerjasama antara Satgas TMMD ke-110, Polri dan masyarakat guna mewujudkan cita-cita masyarakat Desa Hulu Pengkadan dan Desa Beringin agar saling terhubung dengan adanya jalan masyarakat yang tidak yakin akan meningkatkan kesejahteraan di bidang perekonomian, perkebunan, dan bidang pariwisata. Banyak mengucapkan terima kasih kepada Bapak TNB yang telah mengajak kami kerjasama gotong royong mengusirkan jembatan kami ini. Sekian dari saya. Dari Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, Tim Liputan melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.